Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di apa di aljabar linear dan matrix pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah determinan matrix menggunakan dekomposisi LU kenapa dekomposisi LU dari mana gitu ya ya jelas gini kalau kita bisa lihat dekomposisi CLU dengan shortcut method itu ada di YouTube ini ya watch tar saya bukakan YouTube-nya rasanya saya pernah ngasihkan ini ya Bagaimana cara metode dekomposisi LU dari matis the power dekomposisi LU dengan shortcut method kemudian kalau kita lihat di wikipedia eh sorry di mana tadi jista cover flow ya what is the best algorithm to find a determinant of a matrix di sini ada apa ada penyataan bahwa the simple one to take LU decomposition the simple one is to take LU decomposition jadi cara paling sederhana adalah menggunakan dekomposisi LU karena dekomposisi dari apa determinan matrix M bersama dengan determinan matrix L dikalikan dengan determinan matrix U eh 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 apakah benar jadi kalau misalkan kita lihat di wikipedia L dikomposisi ya L dikomposisi ya bisa dilihat di halaman determinannya cara perhitungannya ya bagaimana menghitung determinan kita bisa menggunakan determinan A sama dengan epsilon kali determinan L kali determinan U dengan syarat Epsilon adalah plus 1 kalau dia permuta bisa plus minus 1 gitu ya tergantung permutasi kalau kita menggunakan dekomposisi A sama dengan matrix permutasi dikalikan L dikalikan U kalau misalkan misalkan enggak pakai permutasi ya berarti ya determinan apa determinan matriks matriks adalah adalah determinan dari dekomposisi lu nya Nah sekarang kita akan coba melengkapi matriks kita dengan mengisi dikomposisi eh eh apa ya eh dekomposisi lu nya dulu eh ingat ya eh perhitungan dekomposisi lu karena disini ini akan menghasilkan eh hasil algoritma akan menghasilkan dua matriks yaitu matriks L dan matriks U akan kita jadikan sebagai array gitu ya dikomposisi lu eh sorry ini buat sisa nah seperti ini ya ready apa kita kita ready java 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 yuk nah gini ya jadi eh karena kalau misalkan tipe data tunggal kita bisa lakukan seperti ini misalkan string string mobil isinya apa aja misalkan ada Volvo BMW Ford sama Mazda atau buat integer integer kurung siku main 6 misalkan 10 20 30 40 cara mengaksesnya kita pakai eh kurung siku juga dikasih indeksnya nah dengan eh itu kalau misalkan tipe data sederhana kalau misalkan tipe data bentukan kita juga bisa lakukan seperti ini ya jadi ada matriks lu decomposition pertama yang kita siapkan adalah cek dulu apakah eh karena ukuran baris dan kolom harus sama maka kalau misalkan if misalkan n baris tidak sama dengan n kolom ini ya berarti nanti kita buat misalkan eh matriks invalid ada gak oh udah ini ya invalid misalkan invalid misalkan matriks ini array gitu kan misalkan hsl atau matriks h gitu ya sama dengan new matriks matriks ada dua buah matriks ada dua buah matriks h0 sama dengan matriks in valid h1 gan valid Kemudian return H Else Kalau enggak Matrix Kita anggap misalkan matrix L Ada matrix L Ukurannya berapa? N baris N Eh, sorry Matrix L Sama dengan New matrix Dengan Misalkan berapa baris berapa kolom N baris N kolom Itu juga nanti matrix U Kemudian Sebagaimana Misalkan di video Video nya Di komposisi L Kita buat Di sini matrix L nya kan Kosong dulu gitu ya Apa Diagonal utamanya 1 Kemudian Di matrix bagian atasnya 0 gitu kan Nah ini sudah bisa kita lakukan dengan Misalkan What n3 Diagonal pada Matrix L Bernilai 1 Jadi For Misalkan Sebelum for I Matriks I Integer J Kita definisikan dulu ya For Dalam porong di tab bisa? Enggak bisa I Sama dengan 0 I Kurang dari N baris Plus plus I Plus plus I Di mana nanti L Dot N 3 Garis ke I Kolom Ke I Itu sama dengan 1 Kemudian Buat copy Matrix Matrix Copy Entry Matrix Ke Matrix Uh Jadi Kita buat dekomposisi Lo nya dulu ya Caranya Sama kayak looping Ini ya Looping for Biasa Kayak mana Sih Looping buat nge print sih Sebenernya ya For E Sama dengan 0 In kolom For J Sama dengan N In kolom J Plus Plus I Plus Plus Eh Tau salah Gini ya Eh Oh U Dot Entry Baris I Kolom Baris I Kolom J Itu sama dengan Entry Dari sini Dari I J Atau Kita bisa sebutnya Misalkan Dis Dot Entry I J Ops Ini gak perlu Sorry ya Saya pake copy paste Biar cepet Atau Kalau enggak Kita bisa Buat Algoritma baru lagi Misalkan Disini adalah Public Eh Gak usah Disini aja Gak apa Copy aja Copy biasa ya Sudah Kemudian Nanti Kalau kalian Perhatikan Videonya Disini Dia Misalkan Bagaimana Caranya Misalkan Dari Ya Mencari Suatu Bilangan Agar Disini Apa Dibaris Dibawa Misalkan Dari Kita Awal Dari Baris Pertama Berarti Nanti Baris Kedua Kolom Kesatu Dan Baris Ketiga Kolom Kesatu Jadikan Nol Nah disini Angka ini Kita sebut Sebagai Pivot Misalkan Ada Suatu Bilangan Double Sebagai Pivot Bila Bila Konstanta Yang Dimasukkan Kedalam Nilai Di Matrix L Ini Kita Sebut Sebagai Pivot Misalkan Seperti Itu Nah Kemudian Disini Kita Coba Melakukan Perulangan Dari Setiap Baris Dulu Kemudian Dari Setiap Baris Dikerjakan Per kolom Jadikan Nol Gitu Caranya Misalkan For Misalkan For I Sama Dengan Nol Kita Mulai Dari Nol Lagi I Kurang Dari N Garis Algoritman Ini Tidak Sampai Seluruh Baris Tapi Dilakukan Perulangan Sampai Baris Satu Baris Sebelum Baris Terakhir N Baris Kurang Satu Kemudian I Plus I Plus 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 I Saya Lebih Suka Pake Plus Plus I Kemudian For J Sama Dengan Ini Lakukan Perbaris Dulu Terima oke, kita coba dulu kolom dari n kolom j plus plus pertama ini apa ya, kita lakukan buat baris, kolom pertama ini dulu ya tetap, set sepertinya sama dengan i ya tetap j nya mulai dari kolom ini nanti kita buat variable k, buat menghitung per kolomnya oke, dilakukan baris ini dulu satu baris, gitu kan, satu baris dihitung kolomnya oke, berarti ada variable satu variable k ya j sama dengan i mulainya dari i kemudian, disini ada misalkan kita buat variable integer k kemudian, biar gak lepas, ini misalkan kita taruh ke atas ya ada pivot jadi disini deklarasi deklarasi variable keperluan perhitungan nah set maksudnya disini adalah ini adalah per barisnya baris satu, dua, tiga kemudian j adalah kemudian kita hitung looping ke samping gitu ya itu i satu call kemudian baris kedua, ketiga gitu ya oke kita coba dulu lah pivot sama dengan eh kita akan lakukan dengan matriks baru u.n3 kita u.n3 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 I, J Dibagi dengan U dot Entry I I ke I Nah Disini kita Mau cari Pivotnya Jadi misalkan Berapa Ini ya Wartor pengalih Sehingga nanti dia jadi Barisnya jadi 0 Sehingga nanti dibuat di copy kan ke Matrix L nya Entry Matrix L nya L Entry I J Itu sama dengan Pivotnya itu sendiri Pivot Kemudian nah Setelah itu Kita sudah Dapat Faktor Pivotnya Untuk menjadikan ini 0 Jadi misalkan Baris Baris Kedua Kolom 1 Jadi 0 Berarti nanti sisanya Kita akan lakukan buat Baris kedua Kolom Nilai kolom selanjutnya Misalkan For K Sama dengan 0 Melayu dari K Eh Ini Buat Baris Selanjutnya On 1 K Sama dengan 0 K Kurang dari Misalkan N kolom Apa jumlah kolomnya K Plus Plus U Dot Entry Baris I Kolom E Sorry Baris Ke J Oh Salah Salah Ini harus Yang ini adalah N baris Setiap baris Baris berikutnya Iterasi Untuk Baris Setelah Baris Ke I Ya Saya lupa Sini berarti J Kolom Ke K Sama Sama dengan Sama dengan U Dot Entry Dari Baris Berikutnya J J Kolom Ke K Dikurangi Sial dari pivot Dikali Dengan O Dot Entry Sebelumnya Sebelumnya Berarti I Eh I Ke K That's one Problem Dia Biar Nggak Salah Kita Coba Ting Per Baris Ya Oke Kita Coba Disini Cetak Ya South Di Tab Isi Matrix L L Dot Cetak South East Isi Matrix U U Cetak Sudah Kemudian Sepertinya Sudah Ya Buat Matrix H Hasil Adalah Dua Matrix Dimana Nanti H Yang Ke 0 Itu Adalah Matrix L E L H Ke Satu Sama Dengan U Matrix U Return Return Oke Kita Coba Ya Kita Disini Melakukan Dekomposisi L U Untuk Matrix Yang Ada Tapi Kenapa Jadi Ada Error Disitu Build 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 Project Cap 11 Gimana Error Nya Gak Ada Sukses Ya Kita Coba Membuat Fungsi Static Private Stat Tic Void Test Dekomposisi Lu Misalkan Kita Ambil Matrix Dari Ini Ya Dari Mana Dari Youtube New Matrix Kayak Gini Ya Komposisi Lo Adalah New Matrix 1 4 Minus 3 Minus 2 8 5 3 4 7 Ini Matrix A Kemudian Kita Buat Dekomposisi Lu Matrix Array Sama Dengan Asalkan A Dot Dekomposisi Lu Matrix L Nya Adalah Dekomposisi Lu Recon 0 Matrix U Adalah Dekomposisi L Yang A 1 Si Matrix L Misalkan L Dicetak Matriks U Lalu Dicetak Oke Kita ganti Disini Dengan Tes Dekomposisi Lu Udah Kita coba Jalankan Ya Kita cek Ada error Dimana Nah Ini proses Debaknya Matrix A Awalnya Hai L Nya Jadi Seperti Salah Salah Algaritma Berarti Keliru 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 Bisa Ditahan Nggak Eh Jangan Disitu Disini Disini Tahannya Eh Stop Cancel Cancel Dibak 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 Nggak bisa kan-kan-kan Pause in Java Pause in Java Pause in Java program Atau sehati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Hah, kenapa juga Saya kan nggak mau diganggu Dengan iklan Keyboard.nextline Kita tahan ya Biar nggak jalan dulu Ini Harus Jawa input Basic input output Scanner input user New scanner system in Oke Taruh sini aja Scanner input Sini harus Input jata util scanner Berarti dia akan melakukan ini ya Input jata util scanner Cetak Tambah Kali Get entry Tris Apa tadi? Nextline Nextline Someone up Paus Paus I I Comanje Bukan ya Baris I hai 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 Oh Oh Hai punาง mówi Hai 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 eh ini dihitung J adalah bahasa selanjutnya Hai jikalau ke-i baris ke-c kolom yang kolom ikuti J kolom i Hai cek dulu Hai matriks l Hai patiga dua Hai evotnya adalah n3 bukan ya arusnya ini C itu barisnya dulu ini baris selanjutnya e-vote sama dengan U stop build ngeran stop 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 dulu kenapa kesini bukan kesini j ke e ya pivot nya baris berikutnya kolom nya tetap j ke e kita coba dulu deh 1 1 percocokan sama ini ya matriks interaksi pertama disini adalah nah 1 4 min 3 0 16 min 1 0 min 8 16 oke kemudian oke udah sama oke udah sama berikutnya berikutnya 1 4 min 3 0 16 1 0 0 15,5 betul 0 yang 0 0 0 0 0 0 0 0 ok Oke Minus setengah ya Yang disana tadi Ops Beda matrix lagi Nah itu contoh yang lain ya Nah contoh finalnya Nah ini ya Matrix L nya 0 1 0 Minus 2 0 1 0 3 Minus setengah 1 1 4 0 Ini ya 0 16 Minus 1 0 0 15,5 Oke Nah disini matrix L nya adalah Finalnya lah 1 0 1 0 1 0 0 Minus 2 1 0 3 Minus setengah 1 Matrix U nya adalah 1 4 Minus 3 0 Minus 6 Minus 1 0 0 0 0 5,5 Oke Sekarang Sudah benar Buat ngetesnya Kita bisa juga Menggunakan Misalkan Ada matrix C Matrix Atas 1 Sama dengan L L dot Kali Matrix U Kita tes Hasilnya Isi matrix A1 Sama dengan Matrix A1 Dicetak Oke Sekarang kita coba ya Nah Ini Debugnya Kita Hapuskan View Source Source Apa ya Toggle comment Jadikan komentar Jadi Kerja seperti ini Mulai dari tiap baris Kemudian baris kemudian Berikutnya Gitu ya Kita cari pivotnya Pivotnya Dari Baris baru Kolom ke I Sama dengan Dibagi dengan Entry I I I I Kemudian Pivotnya Seperti ini Entrynya J nya tetap Buat baris ya Giasanya kita gunakan Variable J Buat kolom Tapi sekarang Buat baris Jadi sedikit Agak Mengganggu Sebenarnya Ya sudahlah Gitu Kodenya Seperti ini ya Kemudian baru K Buat Bagian kolomnya Oke Kalau kita Jalankan Sini matriks Pertama Adalah Sama ya Kalau matriks Satunya Adalah ini Juga 1 4 3 Min 2 8 5 Betul ya 3 4 7 Oke Kita Ketemu Matriks Di komposisi Lu Hasil kali Di komposisi L dan kali U Itu Kembali Ke matriks Awalnya Berarti Programnya Sudah benar Kalau Misalkan Kita coba Lagi Dengan Contoh Yang kedua Sini Ada 2 4 Min 4 Misalkan Ada Misalkan Ini ya Matriks Kita coba Dengan Kasus Berikutnya 2 4 Min 4 1 Min 4 3 Min 6 Min 9 5 Hasilnya Apa Disini Kita Cek Hasil Akhirnya Aja Oke Harusnya Dia bilang Isi Matriks L Nya Adalah 1 0 0 Setengah 0 5 1 0 Min 3 Min 0 5 1 Matriks U Nya Adalah 2 4 Min 4 0 Min 6 5 0 0 4 5 1 Minus 9 2 Oke Bener Ya Nah Kalau Sudah Berarti Nanti Determinan Of Triangular Matrix Nah Kalau Kalian Cek Oops Pending Determinan Of Triangular Matrix Determinan Of Triangular Matrix Kalau Ada Matrix Seperti Ini Maka Determinannya Adalah Tidak Kita Cek Di Buku Seingat Saya Ada Ini Buku Hot Anton Hot Anton Determinan име killed recovering im di se 景 nah ini ya makin sini kalau kalian lihat apabila ada ops bisa terjadi matriksnya segitiga atas atau segitiga bawah ketiga kemudian lower triangle form step misalkan ada suatu matriks segitiga gini atas atau bawah ya determinannya adalah nilai dari perkalian semua diagonalnya gitu ya oke sekarang kita coba menghitung determinan berdasarkan diagonal matriks lu nya ya publik double karena nilainya tunggal gitu kan normal determinan misalkan liter minan misalkan by dekomenan using lu misalkan menggunakan dekomposisi lu menggunakan dekomenan dengan lu misalkan dekomposisi lu ya pertama kita buat dulu matriksnya if dulu ya if n maris tidak sama dikan n kolom n kolom gitu ya n kolom pertama ada nggak nul di java ya nul label sisa pada java nul label nggak nul label integer tour atFrame 한번 integer in java hai hai Oh pake variable double pake yang D besar double pake variable shiit lalu return rule boleh ya kata south kuran baris dan kolom tidak sama atau baris sama dengan saat 1 juga gak ada ya kuran baris 1 dengan 1 itu juga gak ada ya tidak bisa di dekomposisikan ngapain juga matriks 1 gitu kan bisa rekam kan ya hampir 1 jam oke kalau sudah kalau nanti kita coba lu summon disk dot dekomposisi lu ketemu matriks lu nya kemudian cari dat 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 minan matriks l for misalkan integer i for i sama dengan 0 i kurang dari n baris i plus plus misalkan misalkan dow b dat dari l sama dengan 0 dat l sama dengan eh faktor perkalian ya determinant l sama dengan determinant l dikalikan dengan l dot n 3 baris ke i kolom ke i determinant dari u u sama dengan determinant dari u dikalikan determinant sebelumnya dikalikan dengan entry u ke u eh astaga ini lu ke 0 ya l u ke 1 tau kalau mau ini matrix l itu sama dengan l u bagian pertama matrix u sama dengan l u ke 1 disini bisa jadi nulisnya l disini disini u ya determinan u kemudian return dat l dikalikan dengan dat u oke eh kita coba misalkan privat static oid t determinan kita cari matrix yang agak besar kita cari matrix yang agak besar t ee d oke harusnya kita gunakan eksel 5 ya matrix A sama dengan new matrix menggunakan string 3 5 min 2 6 1 2 min 1 1 2 4 1 5 3 7 5 3 south di tab letter minan A sama dengan double date A sama dengan A dot determinan dengan LU so date A disini print biasa misalnya oke kita cek T determinan tidak tahu bisa apa enggak ya disini dihitung determinannya adalah minus 18 0 0 18 ada error numerik sedikit ya mungkin ya biasalah komputer ngitung enggak pasti 100% bagus kurat tapi kalau disini dilihat benar minus 18 determinannya adalah min 18 kita coba misalkan matrix yang lebih sederhana ada enggak yang kecil kecil aja kita cari tutorial bahasa indonesia contoh soal menentukan determinan matrix 213 142 oke kita coba dengan soal yang lain new matrix 213 titik koma 142 koma 3 12 misalkan seperti ini kita samakan dengan contoh soal ini 213 142 312 kita jalankan dapatnya determinannya adalah minus 17 sama ya minus 17 misalkan matrix yang lebih sederhana lagi yang 2 kali 2 new matrix 2 kali 2 nih 54 eh 52 46 kita jalankan determinannya adalah 22 kita cek benar benar determinannya adalah 22 22 kemudian matrix determinan 5x5 ah 20 kemudian menar Atau kita coba bandingkan dengan skillet aja ya skillet kita buat matriks 5x5 kita cek di terminannya Sambil nunggu skillet nya A sama dengan misalkan 4 2 0 1 3 min 2 min 3 4 1 3 3 4 5 min 2 1 1 1 0 0 2 min 2 min 2 0 5 misalkan mungkin 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Oke ini saya copy ya ini saya copy itu kalah di terminannya ada kalau pas nggak ada ya apes gitu ya determinan dari A min 3 0 7 Ops ya minus 3 0 6 9 9 9 9 kalau mau dibulatin berarti min 3 0 7 eh ya dengan ini ya dengan apa istilahnya dengan kesalahan tertentu Oke itu adalah cara menghitung yang determinan menggunakan dekomposisi LU eh 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 eh